Terima kasih telah menonton Cokoran Sarungan, Kowe Belonjo Dastran Penggalan lagu yang viral di media sosial Biasanya lagu ini disertai dengan joget yang seru Lagu Mendung Tampo Udan, berapa waktu belakang ini tengah populer Meski menggunakan bahasa Jawa, banyak yang mengerti arti lagu sedih tersebut Dipopulerkan oleh Ndarboigeng dan Denny Cagnan Sosok pemilik lagu ini adalah Kuku Prasetia Berbeda dari versi viralnya, lagu milik Kuku sebenarnya lagu pop melankolis Hal ini terlihat di unggahan kanal Youtubenya, Kuku Prasetia Kudamai Tayang perdana pada tanggal 12 Februari tahun 2021 Lagu milik Kuku sudah diputar sebanyak 822 ribu kali Lagu ini merupakan lagu original milik Kuku Hingga kini dirinya tak pernah menjual lagunya kepada siapapun Meski dipopulerkan oleh Ndarboigeng, kepemilikan hak cipta masih dipegang olehnya Ia mengizinkan Ndarboigeng melakukan cover karena hubungan teman dekat Sebelum kini dikenal sebagai seorang penyanyi, sebelumnya, Kuku diketahui menggeluti dunia seni peran Beberapa film hingga sinetron pernah dimainkannya Salah satu sinetron paling terkenal yang dimainkan Kuku adalah para pencari Tuhan Sebagai seorang pekerja hiburan, Kuku sudah memiliki banyak rekan sesama musisi dan artis Namun sayangnya, lagu Mendung Tampo Udan ini tidak begitu laris di channel Kuku Justru malah ramai ditonton di channel Ndarboigeng, dengan 26 juta tayangan Sedang di channel DC Music, yang merupakan anak channel dari Denny Cagnan, sudah ditonton 19 juta kali Jalan terbaik dari sebuah pertemuan adalah perpisahan Kata Kuku mendenotasikan makna syair lagu Mendung Tampo Udan